. Media sosial dihebohkan dengan kabar penangkapan selebgram berinisial JAF. JAF ditangkap bersama seorang pria bernama Denny karena kedapatan mengkonsumsi narkobat. Mereka ditangkap oleh BNNP Bali, Jumat, 9 Juli 2021, siang. JAF diketahui yakni Jessica Adiola Forrester seorang selebgram yang berasal dari Tangerang. Penangkapan tersebut dilakukan di sebuah vila elit di kawasan Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Jumat, 9 Juli 2021. JAF ditangkap tidak sendirian, namun bersama Diaz alias Denny mener event sebuah tempat hiburan ternama di kawasan Legian, Badung, Bali. Diketahui JAF dan Denny bukanlah pasangan suami-istri. Jajaran BNNP menangkap JAF dan Denny saat keduanya bangun tidur. Kepala BNNP Bali, Brigjen Paul Gede Sugiyanyar Dwi Putra menjelaskan, JAF telah menyewa vila elit tersebut sejak Januari 2021. Penangkapan JAF dan Denny juga merupakan hasil pemetaan dari kebiasaannya di salah satu tempat hiburan malam. Di mana di tempat tersebut dirinya kerap berinteraksi dengan Denny. Sugiyanyar mengatakan hasil tes urin keduanya dinyatakan positif narkotika yakni jenis sabu dan ekstasi. Dari tersangka, BNNP Bali mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah plastik klip berisi kristal bening berupa metamfetamina, sabu-sabu, seberat 3,73 gram. Kemudian, satu buah plastik klip berisi tiga butir pil, tablet warna kuning yang mengandung sabu-sabu seberat 1,05 gram. Serta serbuk putih sabu-sabu seberat 0,78 gram. Kini BNNP Bali masih melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Keduanya disangkakan pasal hukuman tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton